Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe Lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering Supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru Terima kasih Assalamualaikum Halo teman-teman semua apa kabar? Siapa yang tidak mengenal buah alpukat? Buah yang satu ini gizinya sangat tinggi Tidak hanya enak, alpukat juga dikenal sebagai buah yang serba guna ya Buah alpukat bisa kita makan bahkan dengan buah-buahan yang lain Kita kombinasikan, bahkan bisa juga kita jadikan sebagai smoothie Buah alpukat banyak sekali manfaatnya yang bisa kita dapatkan Walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan ada saja orang yang tidak menyukai buah alpukat ini Lalu hal apa yang akan terjadi? Jika kita memakan buah alpukat setiap hari selama satu minggu Kalian penasaran? Simak sampai habis ya Yang pertama, bisa menurunkan berat badan Kendungan lemak dan serat pada buah alpukat akan membantu kita merasa lebih kenyang dan puas setelah memakan buah alpukat Dan ketika kita memakan setengah saja buah alpukat Maka kita akan sedikit ngemil hingga 5 jam setelah makan Karena rasa kenyang yang kita rasakan setelah memakan buah alpukat Dan hal ini tentu akan membantu proses kita dalam menurunkan berat badan 2. Memiliki kulit yang sehat Alpukat memiliki sifat antioksidan dan kandungan lemak baik yang sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit kita Nutrisi yang penting untuk kulit manusia bisa kita peroleh dengan mengkonsumsi makanan seperti alpukat Seperti kita tahu ya, antioksidan bisa membantu melindungi kulit kita dari ultraviolet serta kerusakan radiasi yang terlihat Kemudian ditemukan juga bahwa nutrisi di dalam alpukat bisa membantu memperbaiki kerutan, hidrasi dan juga elastisitas kulit kita 3. Meningkatkan produksi asi Alpukat kaya akan antioksidan, kemudian lemak tak jenuh tunggal dan juga serat Nutrisi ini bisa kita kaitkan dengan peningkatan produksi asi Kemudian kualitas kelahiran bayi dan juga kesehatan ibu yang menyusui Selain itu, buah alpukat juga bisa membantu ibu hamil ketika mengatasi mual karena kaya akan vitamin B6 ya Dan ini adalah cara yang sangat baik untuk mengobati mual di pagi hari 4. Menurunkan kolesterol Alpukat sangat bergeji ya dan mengandung berbagai macam nutrisi yang sangat baik Termasuk 20 vitamin dan juga mineral Buah alpukat juga bisa menurunkan kolesterol atau natrium dan juga rendah lemak jenuh Dan inilah alasannya buah alpukat wajib dikonsumsi bagi yang memiliki kolesterol tinggi 5. Menurunkan stres Manfaat buah alpukat selanjutnya yaitu bisa mencegah kelebihan kadar homocysteine di dalam tubuh kita Jika tubuh kita terlalu banyak mengandung hormon homocysteine Maka bisa membuat kita menjadi mudah terkena stres Lemak tak jenuh di dalam buah alpukat juga memiliki sifat anti-inflammasi yang bisa meminimalisir resiko depresi Kandungan folat yang tinggi di dalam buah alpukat juga bisa membantu mengurangi resiko depresi Melalui pencegahan penumpukan homocysteine di otak kita 6. Melindungi jantung Jenis lemak yang terkandung di dalam buah alpukat adalah lemak yang baik Tak jenuh tunggal yang dapat membantu mengurangi resiko serangan jantung Serta menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam darah kita Selain itu, alpukat juga mengandung beberapa antioksidan yang bisa mencegah peradangan dan juga stres oksidatif di dalam pembuluh darah kita Hasilnya adalah peningkatan aliran darah dan jantung kita yang lebih sehat Ingat ya, penyakit jantung adalah pembunuh nomor satu Tidak ada salahnya jika kita mencoba lebih banyak makanan yang satu ini ke dalam makanan harian kita 7. Meningkatkan kesehatan mata Degenerasi makula adalah salah satu penyebab dari kebutaan Dan nutrisi di dalam alpukat akan sangat membantu untuk melawan degenerasi tersebut Nutrisi di dalam alpukat akan diserap ke dalam tubuh melalui makanan Dan ini bisa mempengaruhi kesehatan mata kita jika kita mengkonsumsi alpukat 8. Melawan peradangan Alpukat bisa membantu mengurangi peradangan kronis karena kandungan asam oleatnya Jika kita konsumsi secara teratur, maka peradangan pada orang akan berkurang dengan signifikan Dan yang terakhir, kita akan mengkonsumsi banyak sekali nutrisi penting di dalam buah alpukat Jika kita ingin memaksimalkan nutrisi yang akan kita dapatkan, maka kita bisa memanfaatkan buah alpukat untuk melakukannya Penyerapan nutrisi dari berbagai makanan pun bisa kita tingkatkan dengan mengkonsumsi buah alpukat Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe Agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya Terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe